Intro Halo, kali ini kita akan coba untuk mengganti van ya, pada satu day case ini merek Hot Wheel kebetulan mobil ini adalah Ford GT ya, Ford GT LM dan ini adalah salah satu Tracer Hunt reguler, tapi yang serinya cukup lama, jadi ini mobil lama, tapi kondisinya kalau kita lihat masih mulus, ya dan kerennya itu untuk Tracer Hunt reguler yang seri dulu-dulu yang lama itu logonya adalah logo TH jadi sama dengan logo Tracer Hunt super yang van karet ya kalau ini kita lihat kan banyak plastik jadi ini van plastik tapi logonya TH jadi tidak banyak sebenarnya untuk mobil seri lama yang Tracer Hunt regulernya itu TH nah sayang sih kalau kita tidak ganti van karena kalau kita ganti van kan makin keren gitu jadi makin menyerupai Super Tracer Hunt yang sesungguhnya untuk mobil Ford GT LM jadi saya akan gunakan cara yang mudah ya kalau kita lihat untuk van dari mobil ini menggunakan ukuran ukuran 12 di belakang dan 10 di depan nah ini kebetulan saya sudah siapkan saya punya van karet ya van karet dengan ukuran yang sama yaitu ukuran 10 dan 12 yang nanti akan kita pasang di belakang seperti biasa kita akan mulai dari memotong van yang sudah terpasang ini lalu kita akan gunakan yang namanya as longsong ya kalau ini disebutnya as longsong kenapa? karena memang bentuknya adalah selongsong seperti ini ya jadi ini sebenarnya asnya seperti ini bisa kita lihat di ujungnya itu ada lubang tempat untuk pin masuk sehingga van terkunci nah ini logikanya itu nanti mungkin untuk yang sering melakukan swap wheels ya untuk hot wheels itu sudah biasa jadi van ini kita masukkan seperti ini maka nanti kan jadi kalau van ini kita masukkan ke maksudnya ya untuk asnya kita sudah masukkan ya seperti ini nanti kan ini kita akan kunci dengan as dengan pinnya nah jadi pin ini akan kita tutup disini sehingga kalau ini nanti masuk kesini bannya menutup sempurna seperti van bat wheel yang sesungguhnya tertempel di mobil nah biasanya kan ini nanti takutnya pinnya sering lepas biasanya kalau saya di bagian ujungnya pin ini saya akan kasih sedikit lem ya sehingga nanti pada saat ini dikunci ini akan jadi permanen tapi ini kita untuk kali ini hanya untuk bagaimana supaya kita bisa mengganti dengan mudah saja alat yang dibutuhkan simple ya cuman tang ya ini tang potong untuk kabel sebenarnya jadi untuk teman-teman yang mau menggunakan tang ini supaya bisa memotong as dari roda mobil yang ada di pot wheels saya sarankan jangan menggunakan tang ini karena tang ini hanya untuk kabel atau logam ringan seperti tembaga karena lebih lunak kalau untuk as hot wheels seperti ini ya bisa tapi hanya akan awet sekitar 3-4 mobil mungkin patah ya kalau ada yang bisa lebih dari itu ya bersyukurlah tapi saya yakin umur dari tang potong ini tidak akan lama banyak kejadian ujungnya ini potong dipakai potong as lalu ini akan patah karena memang bentuknya lebih tipis dan tidak tidak disarankan untuk digunakan pada besi keras sementara asnya itu harusnya kita potong dengan tang yang berbentuk seperti ini ya tang ini lebih cocok untuk memotong as pot wheel karena lebih keras ini kita bisa lihat ini sudah saya pakai beberapa kali sehingga memang matanya itu agak sudah agak yang bergerigi jadi agak rusak tapi masih cukup aman untuk kita gunakan jadi dua alat ini saja yang akan kita gunakan untuk memotong ban yang ada di mobil ini supaya kita bisa ganti dengan ban karet karena peralatannya sudah siap nah ini teknik cepatnya adalah seperti ini saya akan kasih lihat jadi saya bukan memotong as yang ada di mobil melainkan saya akan rusak ban plastik yang ada di mobil ya kita langsung saja melakukan seperti ini kalau saya saya pikir cara ini yang paling efektif karena selama ini saya menggunakan cara ini untuk hampir semua ban yang saya ganti pasti saya menggunakan cara ini jadi saya rusak dulu kenapa saya berani merusak karena rata-rata ban yang sudah saya potong ini hampir tidak pernah saya gunakan lagi jadi saya prefer merusak saja daripada apa namanya kita membuka revet dari mobil oke bisa kita lihat ini asnya sudah terlihat nah untuk melakukan pemotongan asnya ini bukan dari sini tapi ini kita tonjolkan seperti ini nah ini kan kelihatan nih ujungnya baru kita potong pakai as yang dipakai untuk memotong besi oke setelah asnya terpotong seperti ini maka ban dengan mudah kita lepas dulu kan mudah sekali rapi dan tidak meninggalkan jejak ban belakang pun kita lakukan hal yang sama oke langsung saja oke selamat menikmati sebenarnya untuk hal-hal seperti ini cukup mudah karena saya mungkin sudah beberapa kali melakukan tapi mungkin untuk teman-teman yang baru pertama mungkin akan menemukan sedikit kesulitan di awal tapi saya yakin kalau sudah sering melakukan akan jauh lebih mudah sekali lagi ini adalah apa namanya kalau kita bisa bilang learning by doing jadi semakin sering juga kita melakukan kita akan semakin terasa karena ini hanya butuh terbiasa saja yang penting sih saya plastik-plastiknya ini terpotong semuanya ini sudah bisa keluar ini adalah penampakan setelah kita lepas nah sekarang kita masuk ke dalam sesi untuk perakitan simple sekali ini tadi as langsung yang sudah kita siapkan untuk ban belakang yaudah kita masukkan saja dan belakangnya seperti ini lalu kita masukkan ke dalam lubang yang sudah tersedia nah ini kan kelihatan nih lubang yang sudah tersedia lalu bannya ini kita pasang seperti ini ya langkah terakhir adalah memasukkan pin ini ke dalam bannya kelihatan ya sup oke kita bisa lihat ban belakang seperti ini semuanya berputar dengan lancar begitu juga dengan ban depan ya kita lakukan hal yang sama nah jadi ini kita masukkan dulu kita masukkan kita masukkan ke lubang as ya kemudian banyak kita pasang di sebelah sini oke kita masukkan pin ini hati-hati ya pin ini sangat kecil sekali jadi ada kejadian dimana saya kadang-kadang kehilangan pin ini ya nyarinya itu agak susah karena memang pinnya kecil sekali gitu oke ya dan depannya sudah wis bisa kita lihat untuk penampakan ini adalah supertree serhan saya yang baru walaupun sebenarnya bukan supertree serhan tapi karena lagu TH banyak karet dan rivetnya utuh ini yang saya coba pertahankan oke ya jadi ini tadi saya sampaikan karena ini nah seperti ini kan kejadiannya kejadiannya bahwa kalau kita gak lem ya kadang-kadang ini memang agak longgar sehingga nanti di ujung pin itu akan kita kasih lem sedikit baru kita pasang lagi saya yakin band itu akan terpasang kuat ini penampakannya oke sekian sesi swap wheels untuk Ford Mini sorry Ford GT Ford GT LM ya jadi ini saya pikir cukup mudah untuk bisa teman-teman lakukan kalau memang mau coba mengganti sendiri dengan menggunakan band karet dan menggunakan as longsong atau axel tube cukup murah rata-rata pasaran untuk axel tube sendiri satu set di kisaran 10 ribu lah ya jadi ini adalah hasilnya oke terima kasih